Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas seputar masalah mesin fotokopi. Sebuah mesin fotokopi tidak hanya bisa digunakan untuk mengkopi dokumen saja, namun jauh daripada itu, fungsi dari mesin fotokopi juga bisa difungsikan sebagai printer, yang artinya kita bisa melakukan print dokumen dari komputer ke mesin fotokopi. Nah, untuk proyek kali ini, Pesan Kopi akan menerangkan bagaimana cara untuk menghubungkan antara mesin fotokopi dengan laptop ataupun komputer. Komputer di sini yang saya maksud adalah komputer meja, hanya dengan menggunakan kabel LAN saja. Dan kabel LAN ini bermanfaat bagi toko Anda yang tidak memiliki wireless, sehingga Anda tetap bisa print dari komputer ke mesin fotokopi, hanya cukup dengan kabel LAN saja. Bagaimana cara kami untuk menghubungkan antara kedua perangkat ini, Anda bisa menyimak videonya untuk selanjutnya. Silahkan disimak. Halo Sobat Pesan Kopi, kali ini kita akan menghubungkan antara mesin fotokopi dengan laptop, agar kita bisa melakukan print lewat mesin fotokopi ini. Apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, peralatannya hanya ini, ini adalah kabel data, Anda bisa membelinya di toko komputer, mau strike ataupun cross sama saja. Kalau begitu, mari kita mulai tahapan-tahapan agar mesin fotokopi ini bisa kita fungsikan sebagai printer. Oke, pertama kita harus mencolokkan kabel LAN ini ke Ethernet card. Nah, ujung satunya kita colokkan ke laptop. Di setiap laptop pasti sudah ada soket untuk RG45. Ini, kalau ini di sini. Jika lo sudah terhubung, langkah berikutnya adalah kita harus mengatur IP address di mesin fotokopi dan juga di laptop. Yang pertama, kita atur dahulu IP address-nya di mesin fotokopi. Di mana menemukannya? Tekan additional function, system setting, network setting, IP address, IP address. Di sini kita kosongkan dulu. semuanya. Kita isi IP address yang baru. 192. 168. 19. Subnet NAS-nya 255. 255. 255. 0. Gateway-nya tidak usah diisi. Kemudian, kita beralih ke komputer. Kita atur juga IP address-nya. Di mana letaknya? kalau ini adalah simbol Wi-Fi. Kita klik saja yang di sini. Open network and sharing center. Kita pilih change adapter setting. Ini local area connection ini yang harus kita atur IP address-nya. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Properties. Nah, di sini ada IP 4. Protokol. Kita klik kemudian properties. kalau di mesin fotocopy tadi IP-nya 19. Di sini harus kita bedakan. Kita kasih. 17 saja. 192. 168. 17. Maaf. 192. 168. 188. 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 kalau kurang jelas nanti tak berikan angkanya kemudian di oke close nah kita cut dulu memorinya penuh setelah kedua IP address dari mesin fotocopy dan laptop sudah kita setting kita matikan dulu sejenak ya kira-kira 5 detik sampai 10 detik dihidupkan kembali fungsinya agar IP nya merefresh biasanya hal itu yang saya lakukan setelah itu kita masuk ke laptop terlebih dahulu kita buka comment prompt untuk mengetes apakah IP address antara mesin fotocopy dengan laptop ini benar-benar terhubung mari kita lihat dulu IP address di mesin fotocopy yang lainnya yaitu ada 192 168 poin 1 poin 19 jika anda tidak tahu cara menampilkan comment prompt anda tinggal mengeklik simbol windows nya ketik aja cmd maka akan muncul jendela comment prompt kita ketik saja ping 192 168 poin 1 poin 19 kemudian di klik enter jika muncul tulisan reply from host seperti ini artinya IP address mesin fotocopy sudah terhubung dengan komputer setelah itu kita hanya perlu untuk menginstall driver mesin fotocopy nya anda terlebih dahulu harus mencari driver nya di google sangat banyak driver canon ir 3300 klik add printer kemudian pilih yang pilihan kedua yang wireless bluetooth tinggal di klik nanti mesin fotocopy IP nya akan langsung terbaca langsung masuk nah tampak digambar 192 poin 168 poin 1 poin 19 itu adalah IP mesin fotocopy nya kita klik next kita next lagi kita lihat disitu seri mesin fotocopy yang kita gunakan PCL 6 AR2200 sampai AR3300 kita klik kita klik next karena di laptop saya sudah ada driver nya jadi saya replace saja kita next nah ini pada tahap ini sudah hampir selesai kita tes print apakah benar-benar kertas akan keluar dari mesin fotocopy ah ternyata keluar jadi sampai disini mesin fotocopy anda sudah bisa difungsikan sebagai printer nah sebagai catatan tambahan bagi anda yang baru pertama kali komputernya ingin di install driver mesin fotocopy anda bisa mendownload kemudian hasil downloadnya itu langsung ada langsung anda install nanti akan masuk ke pilihan browsing IP address seperti yang di laptop saya tadi nah demikian cara untuk menghubungkan komputer ke mesin fotocopy jangan lupa meninggalkan jejak dengan klik subscribe dan tombol loncengnya agar anda selalu mendapatkan refresh update semua permasalahan mesin fotocopy terima kasih